Halo temen-temen semuanya, selamat datang lagi di AJ Story Channel Kita akan melanjutkan gameplay Icarus Ini bakal jadi episode terakhir Icarus Kenapa? Karena satu kita udah gak ada goal Kedua Bang AJ udah nge-grinding selama 2 hari Lebih kurang 8-12 jam Untuk ngumpulin sumber daya yang kita butuhkan Supaya Bang AJ bisa membangun semua fasilitas tersanggih di game yang satu ini Dan endingnya supaya lebih puas lah temen-temen ya Karena gue ngerasa kayaknya game ini terlalu repetitif Sehingga kurang nyaman untuk ditonton Dan gue sendiri aja kayak siap main kayak Aduh ini penonton bosen gak ya? Gimana ya? Pasti bosen temen-temen ya Jadi kalian bisa komen di bawah Next kita bakal mainin game apa Kalau bisa yang ada kisahnya ya mungkin temen-temen ya Seperti Subnautica Subnautica itu bagus banget Kemudian seperti Green Hell mungkin Tapi Green Hell belum update setau Bang AJ Wih kenapa ini rumah gue? Perasaan tadi Wih aduh geli banget gue liatnya Oke aman guys ya Cuman ngebug doang Disini Bang AJ udah pake fasilitas yang Lumayan canggih temen-temen ya Bang AJ udah pake Hammernya juga pake platinum Semuanya serba platinum temen-temen Nah Bang AJ itu sempetin buat ngelilingin Petah Sampai segini temen-temen ya Lumayan lah ya ini ya Untuk ngelilingin gunung Dan mencari goa yang bisa gue kunjungin Pada akhirnya gue ngumpulin banyak banget Sumber daya alam yang Bisa gue manfaatin temen-temen Resource-nya ya Pada akhirnya Gue ngumpulin seperti ini temen-temen Ini isinya lumber Fiber dan stick Di lemari ini Beda-beda ya isinya ya Yang kedua isinya Dari hewan ya Dari leather Bone dan ada fur Yang ketiga isinya adalah Gold yang udah diproses Ada aluminium Kemudian ada platinum Dan titanium Tinggal dikit ya Karena udah gue pake-pakein Kemudian berikutnya adalah Isinya tanaman doang Yang terakhir isinya Sumber daya yang udah gue bikin Ada komposite Banyak banget ya Ini penting banget Untuk bikin fasilitas terakhir Ini ada beberapa bahan Untuk bikin komposite Dan juga aluminium ore Coal Titanium ore Dan iron ore Yang belum gue pake Disininya adalah Iron ingot Disini isinya adalah Copper ingot yang tersisa Sisanya udah gue bikin Elektronik semua Butuhnya banyak banget Akhirnya gue punya elektronik Yang relatif banyak Dan gue udah bikin Beberapa fasilitas Yang penting temen-temen disini ya Dan Bang AJ Bakal tunjukin disini Kita bakal bikin apa aja Disini kita bakal bikin Beberapa hal yang baru Temen-temen Nah Bang AJ udah bikin Fabrikator Ini adalah Alat untuk membuat Peralatan disini ya Nah Bang AJ juga udah bikin Material processor Ini untuk bikin Composite paste Composite paste ini Untuk ngebikin Peralatan yang disini Karena ini bahannya Butuh komposite semua Temen-temen ya Nah disini rencananya Bang AJ bakal bikin ini Electric carpentry bench Kemudian kita bikin Electric masonry bench Electric composter Chemistry bench Solar panel Semuanya yang canggih-canggih Kita bakal bikin ya Nah tapi disini Composite paste ini Gak bisa diproses Pakai ini temen ya Nah disini kita Gak bisa proses Composite paste guys Bang AJ perlu Electric furnace Mau gak mau Bang AJ harus naikin Bikin ini dulu guys Electric furnace ini dulu Tapi sebelumnya Kita bakal bikin rumah dulu ya guys Semoga bahannya cukup sih Gue punya 800 300 200 Oke ini untung gak pake ini sih Gue udah sediain sih temen ya Concrete ya Gue udah hitung-hitung Semoga 370 ini cukup Nah kita bakal langsung mulai aja guys Bang AJ bakal bikin Rumah dulu temen ya Bang AJ bakal bikin rumah dari concrete Atau dari beton Kenapa? Karena kalo peralatannya canggih Tapi rumahnya dari kayu kan gak Afdol gitu ya Kayak gak Sesuai banget Jadi Bang AJ bakal bikin rumahnya dulu Gue bakal ambil fabricatornya sekalian Dan material prosesornya Kita bakal bangun rumah dulu ya temen-temen ya Jadi Bang AJ bakal bangun rumah disini aja Gue bakal bikin lantainya dulu Lantainya ini kita butuh Bang AJ recananya bikin itu 3x4 temen-temen ya Jadi 12 ukurannya ya 1, 2, 3 Gitu kan 1, 2, 3 Oke aman ya gini ya Nah oknya 3x4 ya guys ya Kemudian kita bakal pasang Dindingnya dulu Dindingnya Oh ini lah Bagian ini ya Karena di bagian sini itu agak melayang Supaya gak terlihat aneh Bang AJ taruh Tiang ya Nah kemudian kita bakal taruh Dinding Kita pintu masuknya dari sini aja Oke terus kita bakal bikin Seperti ini ya Nah Perlu jendela gak ya Oh ada Kaget gue Gue ada rifle udah Gue udah sempet Untuk bikin rifle Karena gue sempet ke daerah bersalju Cukup berbahaya Tanpa rifle Kemudian kita bakal bikin Tapi gue belum pernah ketemu ini ya Temen-temen ya Teddy beer Teddy beer dong Gue bakal bikin jendela Di sini mungkin ya Supaya Eh tapi jendela Jangan di situ deh Karena gue mau taruh mesin di situ Jendelanya kalau mau Di sini aja Ntar aja dah Gak perlu jendela lah Kita bikin lampu aja guys ya Ntar ada lampu yang canggih guys Oke Jadi gue bakal bikin rumah seperti ini Eh eh Salah itu Oke Nah selesai Oh kelebihan ya Kelebihan satu kayaknya gue bikinnya Ini kelebihan satu guys Maaf guys ya Kemudian kita bakal bikin Ini ya Atapnya ya Atapnya gue bikinnya dari ini temen ya Gue gak bikin atap yang seperti Rumah kayu Kita bikin atapnya Beton aja kayak gini ya Nah cakep kan Oke beres Jadi rumahnya seperti ini Kita bikin tangga Setelah ini Nah ada tangganya Jadi kita bisa masuk seperti ini Wih keren guys Oke agak gelap disini Oke ada binatang buas kah Gak ada kan Oke gue bakal taruh Fabricatornya ya disini ya Gue bakal bikin disini aja Fabricatornya Ini masih gelap banget temen ya Gue bakal bikin penerangan setelah ini Oke Kita bakal taruh material prosesor disini aja Nah dari Fabricator ini Kita bisa bikin alat-alat canggih temen ya Gue udah naikin skillnya Seperti ini contohnya Directional Work Lamp Atau ini Omni Directional Work Lamp Jadi kita bisa bikin lampu Yang memancar ke segala arah Ruangan kita bakal super terang Nah selain itu juga Kita bakal bikin Ini dulu temen ya Gue bakal bikin Electric Furnace dulu guys Electric Furnace Nah ini Ini penting banget temen-temen Supaya gue bisa bikin komposite Bahannya Steel Ingot 30 Glass 4 Electronic Concrete Mix Dan Steel Crew Oke Bahannya cukup sulit ya Oke gue bakal ambil dulu ya Steel Ingot Butuh berapa tadi ya Gue ambil 60 deh Steel Ingot Kemudian Concrete Mix Kita butuh Kemudian kita butuh Electric Kemudian steel screw Dan apa ya Terakhir ya Ini ya guys ya Eh bukan ini Glass temen-temen ya Kita butuh glass Oke gue bakal ambil glass Glass gue disini semua Ini gue lagi bikin aluminium temen-temen ya Gue punya aluminium banyak Oke kita bakal bikin aja langsung Kita bikin Electric Furnace Nah masalahnya adalah Kita gak punya sumber Energy Listrik Gitu loh Gue bakal bikin solar panel ya Oke gue bakal coba lihat Gue bakal coba taruh sini ya guys ya Nah ini adalah Electric Furnace Ini kembali gak? Gak kan? Ini bagian depan ya Ini bagian depan Atau on off ya Nah dengan Electric Furnace ini Gue bisa proses komposite temen-temen ya Komposite gue ada banyak Cuman gue gak ada no network ya Require 2500 Oh my god Gue harus bikin banyak Solar panel nih ceritanya nih Oke bang aja bakal coba Bikin solar panel dulu guys Gini ya Kita bakal bikin solar panel Ini udah sore juga Semoga Besok bisa sih Solar panel Kita bakal crafting Atau kita gak usah pake solar panel kali guys ya Solar panel bahannya terlalu sulit menurut gue Ntar abis ini kita Nah solar panel ini ya temen-temen ya Butuh 30 elektronik 30 elektronik itu banyak banget Sedangkan kita bisa bikin biofuel Biofuel itu cuman 12 elektronik Gue bikin ini aja kali temen-temen ya Yaudah kita bakal pake ini aja deh Biofuel aja guys Biofuel aja ya Solar panel kayaknya Kalo gak ada matahari juga gak bisa nyala Takutnya Yaudah kita bakal bikin biofuel aja temen-temen ya Butuh steel, copper ingat, elektronik, steel screw, dan glass Okay Butuh steel udah punya Glass Copper ingat Copper ingat Copper ingat gue terbatas banget ya Copper ingat gue udah mau abis case ya Ini bahaya sih Copper ingat gue Oh ada disini aja Gue simpan disini ya Kemudian Copper ingat elektronik Udah cukup sih Okay Kita bakal bikin ya Kita bakal bikin alat biofuel aja deh Tunggu, tunggu Kita jangan bikin dulu Gue liat dulu Gue butuh ininya kan Butuh wadahnya kan Wadahnya bahannya Copper bukan? Atau iron ya Biofuel can Iron Butuh copper lagi Concrete mix steel screw Cukup sih guys Gue bisa bikin biofuel composer Gue bisa bikin biofuel can Oke Jadi gue gak perlu bikin Ini lagi ya Ini bisa dipakai banyak kan Electricity tool ini Oh ini bisa dipakai terus ya Untung aja Oke Ide bagus guys Kita gak usah pake solar panel ya Solar panel Gak cukup bahannya temen-temen Bahannya gak cukup Bukan gak mau Kita istirahat dulu ya temen-temen Kebang aja bakal istirahat dulu Dan cahaya mataharinya juga gak 24 jam Gue coba dulu deh Gue liat ya Matahari pagi itu dari mana Kan dari timur ke barat ya Matahari terbit di timur Timur itu disini Gak kena temen-temen Lokasi kita tuh gak kena sinar matahari Udah gak ada alasan sih Gue harus bikin ini sih Biofuel temen ya Oke kita bakal bikin biofuel composer Butuh iron ingot Copper concrete mix Gue ambil copper lagi ya Copper iron ingot Concrete mix gue udah cukup belum sih Sisa 20 Gue takutnya concrete mix gue kurang sih ini Itu jujurnya Oke kita bakal kesini ya Kita bikin lagi guys ya Kita bakal bikin biofuel generator Oke Setelah ini kita bakal bikin Biofuel composernya Biofuel composernya Oh ini di messaging ya Kita bakal bikin ya Biofuel composernya Yang ini temen ya Composter Kemudian kita bakal bikin Wadah ini temen ya Wadahnya Ini Kita bakal bikin 2 wadah 2 biofuel can Untung gue banyak iron ingot ya Gue kumpulin ya Ketika kemarin ngegrinding Banyak banget iron ingotnya Termasuk paling banyak yang dapetin temen ya Oke Gue udah jadi bahannya Kita udah bikin biofuel can 1 Kok cuma 1 nih? Gue bikinnya 2 perasaan Oh ini 2 Dan biofuel komposter Oke Kita bikinnya di dalam sini aja ya Jadi gue bisa langsung isi bahan bakar Biofuelnya nanti Oke gue bakal pasang di pojokan aja Karena ini Cuman buat Itu doang ya Oke Jadi gue bisa masukin daging Ataupun wood ya Gue punya wood banyak Dan tricep Oke Gue bakal tarok dulu disini Tarok dulu 2 biji disini Crafting queue Oh bisa pake daging juga ya Gue pake tricep aja Gue punya banyak tricep sih Gue pake Pohon aja guys ya Lebih gampang Gue punya pohon banyak Tricep gue ada gak ya Oh gue abis ya tricep gue Disini-sini banyak sih Ntar gue bikin lagi deh Gue ambil dulu disini Kemudian gue ambil yang banyak dulu ini Woodnya Oke gue kirain beruang tadi disini Gelap ya temen-temennya disini ya Gak bisa pake solar panel guys Mohon maaf ya Mungkin gak canggihnya disitu doang ya Kita bakal coba bikin Tricep nya mana Oke dia bakal proses sendiri ya Fuelnya ya Dia bakal keisi disini Oke berarti gue butuh Tricep yang banyak Oke Nanti aja baru bikin Kita udah punya Itu temen-temen ya Kita udah punya itu Kita udah punya bio Generatornya juga udah ada ya Generatornya belum gue pasang ya Gue pasang dulu temen-temen Generatornya tadi udah gue bikin disini Nah generatornya tadi disini Ya Bio fuel generator Gue bakal Taruh di dalam sini Sebenernya idealnya di luar rumah ya guys ya Genset tuh gak boleh di dalam Karena Genset itu sumber Asapnya ngeri banget Ya Polusinya ngeri ya Polusidara nya Wow Gede banget temen-temen Oke Press to interact Kita bisa masukin Fuel ya disini Profitnya cuma 2500 Oh berarti gue kalau mau nyalain mesin Gue harus ganti-ganti guys ya Karena ini cuma profit 2500 energy doang temen-temen Waduh PR nih temen-temen PR nih PR nih PR nih Jadi mesin gue gak bisa nyala semua dong bersamaan Masa genset segede itu cuma bisa nyalain satu mesin doang guys Kan konyol Oke Mesin pertama kita udah buat Lampu gue gimana dong Wah gue jadi galau guys Gue harus bikin banyak nih berarti Oke oke Gak apa-apa Gak apa-apa Kita bakal bikin yang lain lagi ya Kemis Electric Carpentry Benz ini Gue gak tau ini Coba ini ya Electric Composer kita coba ya Ini bahannya agak mahal sih Selinggat 60 Komposite 20 Nah komposit ini temen-temen Gue butuh komposit ya Gue bakal ambil komposit gue Gue udah banyak komposit gue disini Gue udah bikin banyak banget temen-temen ya Lebih dari cukup yakin gue Oke gue bakal ambil 80 biji disini Kemudian gue bakal coba nyalain mesin disini Gue taruh obor aja deh Disini gue ada obor satu nganggur kayaknya Biar terang gak sih ya Taruh di tengah aja Gerep banget soalnya Gak ada kayu lagi gue Sementara Oke gue bakal ambil ini Coba ya Yang udah terisi Gue bakal taruh disini Oke Kemudian gue bakal Masang Oke Udah gue pasang ya Ini udah bisa nyala guys Ini udah bisa nyala ya Kok powernya off sih Oh itu belum gue nyalain guys Gue nyalain ya Activate Ini bisa nyala nih Nah nyala nih kan Gue masukin aja kompositnya Langsung diproses ya Nah kompositnya Bakal langsung diproses temen-temen ya Kita bakal dapet komposit langsung nih Masalahnya adalah Satu ini Cuma bisa nyalain satu ini guys Itu yang jadi kendala gue Berarti Gue sini Gensetnya abal-abal pak Ini udah jam Sembilan pagi Belum ada cahaya matahari Cahaya matahari baru datang Sekitar jam 11 Jadi kalo gue mau pake solar panel Gue baru bisa pake di jam 11 guys ya Gak masalah gue bakal bikin komposit dulu Nah kita bakal lanjutin aja langsung ya Kita bakal bikin ini temen-temen Electric komposter Oke komposter nanti kita bakal dapet Concrete mix Steel Oke kita tinggal ambil concrete mix Dan steel inget Oke Concrete mix Dan steel inget Semoga cukup guys Semoga cukup ya temen-temen ya Bang aja berusaha banget ini Untuk bisa Memfasilitasi semua ini Oke gue bakal butuh ini Kita bakal bikin ini ya Electric komposter Gue gak tau ini untuk apa Apakah ini sumber listrik Dia bilang sih untuk mempercepat proses ya Mempercepat proses produksi Kalo kita baca disini Dia bilangnya Electric komposter itu adalah Advanced biofuel unit for accelerate production Untuk mempercepat proses produksi temen-temen ya Nah gue gak tau Apakah ini genset juga Kalo ini genset juga berarti itu bisa gue hancurin ya Genset Itu sumber Apa namanya ya Pembangkit listrik temen-temen Tenaga apa Kalo ini kita pakenya biofuel ya Pake Tanda kutip Solar lah gitu ya Oke Udah jadi Kita bakal bikin aja langsung guys Kita bakal bikin Electric komposter Ini super sulit banget bahannya Oke Kita bakal bikin Akhirnya Berhasil Alat super canggih kita Deploy Kita bakal coba pasang disini ya Di sebelahnya genset ya F2 Interact Oh Ternyata ini adalah untuk bikin biofuel guys Cuman yang ini lebih canggih Ya Ini lebih canggih dan lebih cepat Itu doang Oh gitu maksudnya Biofuel komposter alat untuk bikin Iya Electric komposter Kalo ini biofuel komposter Aduh otak gua gak nyampe Oke Dengan itu Ah gua ngerti Coba gua narik lagi ya Oh ini cuma bisa Satu doang ya Jadi satu Pembangkit listrik Cuma bisa buat satu alat doang Temen-temen Oke Ini ilmu baru Berarti gua tetap bakal butuh Biofuel komposternya sih guys Untung gua udah bikin sih ini Jadi intinya kita kalo mau bikin Sumber Bikin alat ini Kita harus punya Banyak banget Generator temen-temen Masalahnya adalah Generator ini baru bisa menyala Ketika di dalam shelter Ribet juga kan Ini baru jadi 17 biji Oke kita udah bikin itu ya Kita bakal coba ya Gua bakal off dulu Coba di off dulu Deactivate ya Gua bakal Copot dulu Yang ini Bisa copot gak ya Gua mau copot gimana ya guys ya Sumber listriknya ya Gak bisa guys Gua bakal copot ininya berarti Cara copot ini gimana ya Gua lupa caranya Cancel placement Ini cara Oh tekan mouse kanan ya guys ya Bisa kita copot ya Oke bisa gue copot Gua copot dulu ini Oke Gua bisa bikin gensetnya lagi Gua pengen coba Menyalakan Alat untuk Bikin bensin gua yang disebelahnya Kita menggunakan besin untuk Kita menggunakan besin untuk Gua bakal coba ya Nyalain Kita liat efeknya Wah kenceng banget guys Liat nih Jauh lebih kenceng ya Jauh jauh lebih kenceng Oke Oke Jauh lebih kenceng Sangat sangat-sangat menghemat Waktu sih Gua butuh 3 shape Berarti gua bakal bikin Ini dulu guys ya Tricep ini bahan untuk Membuat sumber daya Ini sumber bahan bakar Masukin lagi tricepnya Biar ini penuh dulu ya Oke nice 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 Ini kita bisa masukin Kompositi lagi nanti Nah kita bakal bikin yang lain Oke berarti ini Chemistry bench Itu bikin Obat-obatan Kemudian udah Electric masonry Ini untuk apa ya guys ya Electric masonry bench Ini untuk apa ya Gua gak tau Ini mungkin bisa bikin Semua peralatan yang Alat sebelumnya bisa bikin kali ya Kita coba bikin aja ya Oke Canggih banget sih ini Oke oke Bahkan dengan itu aja Lama banget isinya Oke gua liat dulu ya Gua bisa bikin apalagi nih Gak ada ya Oke Gua makan dulu temen-temen Makan dulu Sumber energi kita sih Yang kurang temen-temen Sumber energinya Gua bakal bikin ini kali ya Omni directional work lamp Tapi gua butuh listrik Gak mungkin gua taruh Ini pake gateshot Gateshotnya cuma bisa nyalain satu barang Mungkin ini beda-beda ya Apa namanya Jumlah yang dibutuhkan ya Gua coba bikin ini ya Butuh wood Steel gua masih ada gak sih Kurangnya steel Kemudian gua ambil wood temennya Steel, wood, electronic, composite Dan glass Glass udah cukup Electronic gua ambil ya Electronic dan composite Gua ambil composite ya Gua bakal bikin alatnya ya Kita ambil composite-nya Kita bikin ya Chemistry bench ya Ini untuk bikin alat-alat Kimia temen-temen ya Maksudnya pengobatan ya Pasti ya Kita liat bentuknya seperti apa Wuh keren banget temen-temen Ada Erlenmeyer Wah keren Ada labu Ukur Keren-keren guys Wih Wah ada rumus kimianya disini Ada Apa itu ya Aldehyde Segala macem lah ya Oke kita bisa bikin Tonic-tonic disini Semuanya Dan butuh listriknya berapa disini Butuh seribu power Oke berarti beda-beda ya Oke powernya beda-beda guys Oke oke ngerti Ngerti Kemudian Udah penuh disini ya Biofuel cannya ya Kita bakal diaktivate Kemudian gua bisa ambil Cannya Gua bakal ganti Ya Kemudian gua bisa Tarik kabel lagi Dari sini Bisa gak sih Oh dia gak bisa ya Officially cuma bisa satu ya guys ya Cuma bisa untuk satu Mesin doang Satu genset Berarti kesimpulannya Kita harus bikin genset Berjejer disini Bikin bench disana Berjejer Iya kan Wah PR ini Ini gak kepake ya Biofuel komposter ini Gua udah gak pake Gua bakal hancurin aja guys Hancurin aja gak apa-apa Kita pake yang canggih aja Sumpulannya gua bakal ambil ini dulu Gua bakal rapiin ya Gua taruh di pojokan kanan ini temen-temen Sumber energi listriknya Kita taruh disini Gua bakal butuh beberapa Energi listrik Sumber Gak cuma satu Semoga bahannya cukup sih Kalo gak cukup yaudah ya Pasrah aja kita ya Kita bakal Taruh kini Kita bisa tarik kabel disini Kita bisa rapiin-rapiin Tapi gua gak bakal rapiin-rapiin dulu Di early-nya Kita bakal nyalain lagi ya Activate Oh nyalain dulu Activate ya Nyala mesinnya ya Nice Nice Oke kita bisa bikin satu lagi ya Berarti kita bikin lagi temen-temen ya Bahan berikutnya ya Barang berikutnya ya Chemistry udah Electronic komposter udah Tinggal ini dua guys Massenry sama carpentry Oke Massenry ya Kita bikin steel ingat Concrete mix Oke Cukup gak ya steel ingat gua Steel ingat Kita ambil ya temen-temen ya Steel ingat Waduh penuh pula Concrete mix Concrete mixnya gak cukup gak ya Concrete mix gua sisa berapa sih Oke inventory gua penuh banget sih Oke Wah ini baru markas keren ya Cukup ya guys Eh gak cukup loh Ambil Kok gak cukup sih Kita mau bikin ini kan Concrete mixnya kurang temen-temen Oke gua nitip dulu ya Ambil concrete mix lagi Semoga cukup ya Concrete mixnya seratus Oke oke Ini ngumpulin bahan ini Di habisin dalam sekejap Ini kayak ngumpulin duit temen-temen ya Ngumpulin Ngumpulin Ngumpulinya setengah wating Habisinnya dalam sedetik Oke ini Oh ini Masonry Electric Masonry Bench Oke Gua gak tau ini untuk bikin apa Kayaknya bikin peralatan-peralatan Yang canggih sih Coba ya Gak cukup sih Colliding Colliding sama ujungnya Oke 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 Nah ini gua pindahin aja ya Composernya kita pindahin dulu Oke Kita bakal pasang lagi Masonry Bench Nah Oh dia agak maju ya Gak bisa mepet deh Dia emang gak bisa mepet guys Karena alatnya gak bisa mepet deh Ini untuk apa guys Bahkan gak ada yang bisa gua craft Masonry ini Power Bench For Heavy Stone Walk And Carving Gak ada yang bisa gua carve temen-temen Oke Belum update kayaknya ya Gua mau nge-carve apa dong Ini aja belum bisa bikin temen-temen ya Ada beberapa yang belum di update Kita bisa bikin ini juga Kulkas Kalau kita mau Oke Electric Masonry Bench Ini gak kepake guys Waduh Gua gak tau ini untuk apa Tapi ini ada batu Resepnya bahkan belum ada temen-temen ya Belum di update Kan konyol Oke Gua bakal taruh Ini ya Gak apa-apa lah Biar keren ya Electric Compositornya taruh disini Bahannya kita taruh lagi disini Oke kita udah punya Itu ya Composite gua masih ada gak? Masih ada ya Nanti gua bakal ambil lagi Composite gua kalau kurang Kita bakal bikin yang terakhir guys ya Carpentry Bench ya Kita bakal butuh Composite 6 Steel Inget 60 Iron Inget 30 Iron Inget Kita bakal ambil Eh disini Sorry sorry Iron Inget Steel Inget 60 Kayaknya kurang deh guys Steel Inget gua Oh Steel Inget gua kurang guys Kayaknya Steel gua udah abis ya Steel itu banyak sulit temen-temen ya Gua udah nyediain Banyak banget itu Masih kurang temen-temen ya Berarti ini game bener-bener sih Gak bisa dimain sendirian sih Steel Ingetnya kurang 30 bahkan temen-temen ya Banyak banget kita kurangnya Gua bisa sih ngancurin Electric Masonry ini Karena ini gak kepake Kita hancurin aja kali guys ya Electric Masonry Bench ini untuk apa ya? Bang aja juga bingung temen-temen Electric Masonry Bench ini untuk apa gitu loh ya Power Bench for Heavy Stone Walk and Carving Gua gak nge-carving apa-apa gitu loh Ini ada batu Tapi gak bisa diapa-apain Gua gak ngerti temen-temen ya Ini untuk apa ya Carving itu harusnya kita bisa bikin patung Atau sejenisnya gitu temen-temen ya Disini kita gak bisa Carving sama sekali Aneh banget Kita bakal Oh kita bikin armor aja kali ya Bikin armor composer Mau gak temen-temen Keren juga ini temen-temen Keren juga nih Keren juga Keren juga Ntar kita liat ya Oke Gua bakal hancurin aja nih Karena ini gak ada gunanya temen-temen ya Gua bisa ambil steelnya untuk bikin hal lain Karena ini unfight dah sama sekali Gua bakal buang ini aja Gua bakal hancurin aja ya destroy Oke steel inget gua balik Gua bakal bisa bikin ini guys Butuh komposnya satu Oke Kita bisa bikin ini ya Electric carpentry bench Steel gua officially abis ya Gua gak punya steel sama sekali lagi Dan bahannya steel itu ribet banget ya Butuh iron inget yang banyak Oke gua bakal pasang ya Nah Keren nih temen-temen ya Ada alat baru kita Oh ini untuk bikin refine wood temen-temen Oh ini cuman alat untuk bikin Peralatan wood doang guys Gak worth it sih Jadi kita bisa ngambil wood disini Ya kemudian Tapi efeknya lumayan bagus sih Dari satu wood jadi Sepuluh refine Sepuluh refine wood guys Oh harganya jadi jauh lebih murah ya Oke gua paham gua paham Keren 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 Kita bisa lihat lagi temen-temen ya Kita bakal coba bikin Komposite set ya Sama senjatanya kali ya Kita bisa bikin Kompon bow juga temen-temen Kita bakal bikin armor aja deh ya Kita bikin full set armor Yang paling canggih Oke Bentar gua bakal ambil Komposite gua yang tersisa Komposite gua yang tersisa Gua ambil Woh 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 Terima kasih. 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 Pake kerelatan paling canggih. Komposite seal screw butuh berapa berarti? 100 cukup sih. Aluminium inget sama gold. Kompositenya cukup gak sih? Kurang dikit ya kayaknya. Oke seal screw. Kita bakal bikin steel dulu ya kalo gitu ya. Bikin steel itu disini guys. Kita butuh iron inget. Sama coal. Satu aja lah. Satu aja. Kita butuh satu doang kok. Butuh satu doang guys. Kita bikin satu aja ya. Abis ini gue simpen dulu barang gue. Banyak banget barangnya kayak sampah berserakan. Mungkin belum. Steal inget gue habis total ya. Konkretnya gue masukin lagi kesini. Gue simpen barang ke tempat masing-masing dulu ya guys ya. Leather disini. Iron juga. Simpen dulu. Itu ada steel gue. Dua biji kesisa. Gak liat gak maaf. Gue simpen dulu barangnya ya. Oke gue bakal bikin steel screw. Udah cukup. Gold ya. Kita ambil gold. Kita butuh gold untuk membuat armor. Butuh 20 doang. Cukup. Apa lagi ya. Biar gak bolak balik. Gold steel screw. Carbon fiber. Carbon fiber gue juga ada disini. Kita ambil 20. Oke. Ups. Carbon fiber. Kurang apa nih? Steel screw? Tidak. Loh. Gue ambil tadi. Aluminium inget. Oke. Sorry. Gak gue ambil. Udah gue bikin gak gue ambil. Aluminium inget ya. Gue punya banyak nih. Sebenarnya cukup ya. Kita bikin full set armor. Super keren. Akhirnya. Composite head armor kita bikin guys. Armornya udah bikin. Bajunya udah. Sangannya. Lananya. Sepatunya. Full set. Keren. Wih. Kita ganti ya armor kita yang buteg ini. Menjadi armor yang super berkeren. Wih. Oke. Sepatunya. Wih. Keren. Kopinya. Wih. Jadi kayak robot. Kokop. Kayak transformer temen-temen. Wih. Keren. Jadi kayak robot coy. Oke. Ini gue drop aja ya. Karena gue gak butuh. Bahannya. Gue drop aja disini. Biar gak angguk. Drop. 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 Kita udah bikin baju yang paling canggih. Wih. Keren. 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 Wih. Keren banget temennya. Wih. Keren. Keren. Oke. Kita bakal bikin lampu sekarang ya. Lampu. Yang multidireksional. Oke. Gue bakal matiin dulu ya. Ini. Oke. Gue bakal bikin lampunya ya. Gue penasaran dengan lampunya. Ini ada lampu. Omnidireksional. Dia bisa. Memancarkan cahaya ke seluruh arah. Temennya. Kita butuh elektronik dan komposep doang. Komposep gue untungnya cukup ya. Sisa dikit doang. Gue bakal simpen aja disini. Ehm. Butuh. Elektronik doang. Dua biji. Oke. Kita bakal ambil elektronik. Seru-seru-seru. Simpen lagi. Aluminiumnya. Aluminium bisa bikin banyak hal sih sebenarnya. Oke. Kita bakal ambil elektronik. Cukup ya. Entungnya elektronik. Gue liat lagi ya. Kita bikin dulu aja deh. Kita pengen. Bang aja pengen liat. Lampunya bakal serah apa gitu loh. Komposetnya. Oh. Komposet gue kurang ya. Yaelah. Butuh aluminium. Betul garut. Maaf maaf. Balik 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 balik. Ini. Bro gak bosen tiduran disitu. Ini bisa busuk ya guys ya. Sisa 11% ya. Kita liat apa yang terjadi. Setau gue sih sisa tulang doang. Yang. Nah. Omni directional. Wood lamp. Directional itu satu arah. Omni itu berbagai arah guys ya. Nah. Kita bikin lampu. Super canggih. Nah. Kita bakal taruh disini ya. Coba ya. Kita copot dulu ini. Kita liat lebih efektif mana. Lampu. Konvensional. Apa namanya. Cahaya. Konvensional. Atau menggunakan lampu. Canggih. Bisa diatas gak sih. Gak bisa ya guys. Bisa dibawa. Butuh listrik ya. Kita bakal copot dulu ini. Tarik ya. Coba dulu ya. Nyalain. Nyalain. WC. Kece terkece. Amat sangat badai. Oke. Boleh. Keren keren keren. Oke kita makan dulu. Lumayan canggih ya. Teknologinya ya. Oke. Kita bakal coba menggunakan. Ehm. Persenjataan baru kali ya. Persenjataan baru guys. Oh kita bisa bikin. Refrigerator juga. Kita bikin ini guys. Kulkas. Ya. Kita bisa bikin. Heavy air conditioner juga. Kalau cukup banyak. Kita bikin ya. Uh. Kita bisa bikin penghangat. Atau pendingin ya. Kita bikin kulkas dulu ya. Aluminium. Electronic. Carbon fiber. Steel. O. Oke. Kita bakal bikin ya. Kita butuh. Aluminium. Gue ambil aja lah semuanya. Aluminium guys. Kita masukin situ aja ya. Aluminium. Kemudian. Electronic. Kita ambil semua aja. Electronic-nya. Carbon fiber. Gue tersisa berapa? Oh no. Ada 26 sih. Cukup lah. Dan seal screw. Seal screw gue bikin 100 lagi kali ya. Oke Gue bisa bikin Refrigerator Ini heavy hater gue gak butuh ya guys ya Ini untuk di tempat salju temen-temen ya Nah dehumidifier ini penting temen-temen ya Kalau kita berada bikin markas di dalam goa Jadi gue gak perlu bikin sih sebenernya disini Karena gue bukan tinggal di dalam goa temen-temen ya Kita tinggalnya di luar kayak gini Oke Gue bakal coba bikin Kulkas Nah kulkas ini Butuh listrik juga ya Kulkas gue taruh disini ya coba ya misal doang Kulkas disini deh Oh kulkasnya gak perlu Oh perlu listrik guys ya Ini untuk mengawetkan makanan Keren Tok-tok nyala lampunya Itu LG ya Aduh Berarti oksigen gue kok gak kurang-kurang ya Kok bisa gitu Oke sebentar ya Gue bakal Ini dulu Gue kena lecet guys Gue baru sadar Gue bikin sutur kit dulu ya Kita bakal ambil dulu ini Tap Tap Fiber Ah fibernya disini ya Ladder Ladder Bone 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 Kalo kita gak segera sembuhin nanti badan kita bakal Ini ya Infeksi parah guys Oke Nice Udah sembuh Kita balikin lagi barangnya Oke Kita lanjut lagi ya Kita bikin barangnya disana ya Tadi ya Refrigerator gue udah bikin Apa lagi yang bisa gue bikin guys Kita coba liat lagi ya Bow 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 Waduh komposite gue cukup gak ya Bikin bow ya guys ya Gue pengen bikin bow yang mahal nih Compound bow 18 tapi Kita butuh 18 Komposite guys Kita punya gak 18 komposite Kayaknya punya deh 17 Doril Garut Kurang 1 Ada gak Waduh komposite gue Abis No Gue bisa bikin bow yang paling keren Komposite ada gak Oh ada 12 Ya 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 Masih cukup guys Untung lah Oke Kita bisa bikin komposite lagi Bye Oke Kelemahnya adalah Ini nih Wirenya ini loh Gimana cara copotnya ya Nah Wirenya ini loh Susah Berarti gue minimal punya 2 pembangkit listrik guys Kalau gak lampunya gak bakal bisa nyala Kelemahan game ini nih ya Kok gak bisa nyala sih Oh belum nyalain Satu pembangkit listrik Cuma bisa untuk satu guys Gak make sense sih menurut gue Gak masuk akal Di otak gue tuh Kenapa dia gak bisa distribusikan Listriknya Ke yang lain-lain gitu loh Karena aneh Gak masuk di akal gue temen-temen Mohon maaf ya Bang aja bingung guys Oke itu udah kita bikin Kemudian kita udah bikin apa lagi Tinggal bikin bow ya Titanium ini banyak Susah banget temen-temen Gue gak punya titanium sebanyak ini Gue gak bisa nemuin sih Mohon maaf ya Gue gak bisa bikin sih Gue gak bisa bikin barang-barang titanium ini Susah banget nyarinya Bahan apa lagi yang kita bisa bikin ya guys ya Gak ada lagi sih temen-temen Sepertinya itu doang ya Oh ini Oh kita bisa bikin basic wall light Ya Oh ini keren nih Kita bisa bikin thermos Basic wall light Ceiling light Ini bagus nih Butuh copper Iron ingot dan glass Kita coba ya Iron ingot glass Lampu temen Iron ingot Copper ingot Dan glass Gue udah punya glass Kita bikinnya disini berarti Ceiling light Oke Dia bakal menyala tanpa Tanpa listrik kah Gue coba ya Apakah dia bakal menyala tanpa listrik Ini taruh disiling guys Kalau ini bisa nyala tanpa listrik Lebih bagus ini dong Oh butuh listrik tetap ya Tetap butuh listrik temen ya Kompositenya diberes Tetap butuh listrik Tapi ini lebih keren sih Harusnya ya Masa bahannya Mahal tapi Bisa narik gini kan Biasanya orang Njemunyiin Kabel kayak gini guys Di pelafon tuh Bisa disembunyiin Di belakang ini Coba ya Oh my god Jauh lebih keren sih Ini gak guna guys Cupu ini Bagusan lampu di atas temen-temen Jauh lebih bagus lampu di atas Uh keren banget jadi Jauh lebih keren Jauh lebih keren Oke kita bisa bikin termos Termos ini kita Gue gak punya steel ingot Gue udah malas bikin ya Kita bisa bikin Gue coba naikin Oh ini Ini butuh kitchen bench ya Untuk bikin Ini temen-temen ya Hmm Gue ngerti Supaya kita bisa bikin ini temen-temen ya Ini bakal ningkatin Saminanya gede loh 125 samina Ini bakal ningkatin juga 100 samina Ya Ini biofuel stove Masak tapi bisa buat itu Kita coba bikin ini ya Refined wood Gue bawa wood Gue bawa wood Ya gue bakal bikin refined wood Ternyata kita tetap Butuh bikin refined wood sih Untuk bikin kitchen bench Kita harus bikin ini guys Oh gue gak butuh ya Listrik Ribet ya Listrik Sumber listrik cuma satu Sumber energi listrik cuma satu Dari sini narik Sini bisa gak Gak mau guys dia Gak mau loh dia loh Copot Wah copotnya susah loh Copotnya susah loh Ribet nih guys Ribet banget pak Sumpah Jelas Barang kita penuh banget lagi Basih-basih disini ya Gak penting Gak penting Kenapa gue copot Karena gue gak bisa Gak nemu cabelnya guys Gue harus copotin satu persatu Soalnya Nah cabelnya itu harus copotin satu persatu Kalau enggak gak bisa copot Nah ini cabel harus copot satu persatu guys Nah gak mau copot nih kan Gue salah tadi gue sembunyiin Sama kayak kehidupan nyata nih guys Cabel jangan banyak-banyak Kalau lo sembunyiin ya Bingung loh kan nariknya Hahaha Aduh PR PR Ponyol Pasang lagi Buang-buang waktu doang Oke Nyala ya Nyala dong Kok gak nyala sih Press to interact Eh Tiga aja Oke stop Clear queue Jadi tiga refine wood ya Gelap lagi Pada akhirnya The best itu pake Ini sih Tenaga Sumber daya alam aja guys Gak usah aneh-aneh lah Jelek ini Menurut gue sih Game-nya jeleknya disini doang sih guys Jeleknya game-nya itu di Di ini sih Ininya Sumber listriknya Kayaknya codingnya susah kali ya Kalau dibikin bisa untuk semua Jadi gak dibikin untuk semua Oke Kita bakal bikin kitchen bench Epoxy Copper Nail Iron ingot Epoxy Epoxy Copper nail Copper nailnya kurang ya Epoxy copper nailnya butuh 20 Oh ini ada Iron ingot Kita bikinnya kitchen bench ya Oke kitchen benchnya beres Sisanya gue simpen aja Banyak disini Oke Gue bisa bikin kitchen bench Dan Gue bikin trophy bench juga disana ya Kitchen bench gue ambil Trophy benchnya tadi dimana ya Sampai lupa gue sembunyiin dimana Bentar guys Ini pikun sekarang Gue ambil ini untuk bikin trophy Trophy benchnya ada dimana Ini gue lama di grinding doang sih Bayangin gue grinding 2 hari Dihabisin kayak gini doang Sebel juga sih gue Tapi kalau endingnya gak gini Maaf dulu ya guys Ini jelek banget sih Seba salah juga Kalau gak gue rapiinnya Susah Kalau gak rapiin Ntar Comotinnya susah Dengan asus 3 gue bakal Gue masih butuh sih ini Bentar Pake lampu elek tadi aja lah Ini fungsional ya temennya Walaupun bentuknya jelek ya Tapi dia fungsional Gue gak nyala sih Wah PRnya Gak jelas banget ini game Oh ini copot disini Ini sih game survival Paling kacau yang pernah gue mainin guys Gue jujur aja nih Game survival paling Ancur deh Ide nya bagus Cuma goal nya gak jelas Dan terlalu repetitif Oke gue bakal bikin trophy bench dulu Gue bakal Ngambil kepalanya ini ya Butuh wood 30 ya Oke Butuh wood Kita bakal bikin trophy ya Trophy beruang guys Ada yang polar bear Cougar Gampang Polar bear ketemunya dimana Gak ketemu-temu guys Kemarin gue keliling Nah kita dapet nih ya Wih keren boy Keren sekali Kayak dipilih film guys Oke boleh Boleh Ya mau gue bikin ini tadi ya Kitchen bench gue udah bikin Kita bakal coba taruh Kitchen bench nya disini Di sebelahnya Oke kita bisa bikin ini ya Butuh wheat Yeast Dan beer bottle Wine bottle Oh gue harus bisa bikin Bikin botol Jadi kalo kita mau bikin botol Kita harus punya kemampuan Yang sini guys Glass working space Nah dengan ini kita bisa bikin Beer bottle dan wine bottle Gampang sih bahannya Kita bisa bikin ya Copper nail 4 10 Rope 6 Epoxy 6 Mood 10 Ironing ke 24 Oke Kita butuh copper nail ya Copper nail 40 ya Ironing ke 24 Ironing ke 24 Ironing ke masih ada disini sih Udah abis liat tuh Bahan sebanyak ini bisa abis Luar biasa sih Gak ngerti lagi gue Iron copper nail Epoxy rope Oke udah cukup sih Rope nya disini ya Gue udah bikin rope disini banyaknya Kita bisa bikin ya guys ya Glass working bench ya Alat untuk bikin Peralatan dari glass Oke udah jadi Kita ambil Kita ambil glass yang banyak ya Karena kita butuh glass Atau Kaca Kita bisa taruh lagi disini Glass Working Stuff ya Jadi sebenernya game ini Menarik banget ya Tapi kalian bisa bayangin lah ya Kalau kita main game ini ya Kemudian Gue harus Ulang setiap saat ya Nangis gak temen-temen Nangis temen-temen Officially crying temen-temen Kalau gue udah bikin barang sebanyak ini Terus gue disuruh ulang lagi ya Di next episode ya Mending gak usah main guys Gue bukan ngeluh ya temen-temen ya Ini kenyataan ya Gue jujur ya Ini alasannya kenapa Kalian bisa tau Bang EJ Nggak ngegrinding selama ini Karena inilah alasannya Karena kita bikin barang sebanyak ini pun Pada akhirnya kita harus Ulang lagi Ketika kita pindah tempat Itu yang jadi masalah Carpentrynya taruh disini aja ya Oke Glass workingnya kita bakal taruh gelas di dalam Oke Gelas Gelas Nah kita bisa bikin Botol ya Kita bikin ini dua Ini dua Nah dengan ini Gue bisa bikin Wine temen-temen ya Ini Simpen dulu Ini jadi Ini game bakal bagus Kalau dimainin oleh banyak orang ya Temen-temen ya Satu grup gitu ya Jadi ada yang khusus untuk Bikin pe beginian Ada yang khusus untuk bikin Bangunan Ada yang khusus untuk Menjaga temen-temennya Oke gue bakal Gue kayaknya udah gak pake listrik lagi Wah gelapnya ya Ampun Gue Dudur dulu aja dah Dudur dulu boy Waduh ancur semua rumah gue Dudur dulu dulu Oke Gue mau bikin bau tercanggih sih tadi Bikin bau tercanggih dulu ya Bau tercanggih banyak Oh gak kelaparan lagi Bikin bau tercanggih guys Bau tercanggih Bau tercanggih Bawannya apa ya Komposite Komposite Aluminium ingget Carbon fiber Cukup sih Kita bikin Tersanggih dulu ya Aluminium Komposite Cukup cukup Kita bikin ya Kabelnya kita sambungin dulu Oh Kayaknya gak perlu deh Ini gak perlu listrik deh Putus steel Ah Oke acara ketinggalan lagi Steel screw ya Oke kita bikin bau yang paling canggih guys Ini udahlah Bau yang paling canggih ya Officially ya Komposite Bau Keren Oke Bau yang longbow kita hapus aja Hapus aja barangnya Pen gak menemukan event gue Oke Udah beres Gue bakal pindahin lampunya ya guys Oke Kalau game ini Seandainya temen-temen ya Dibikin ceritanya lebih bagus Kemudian Gak repetitif ya Gue yakin ya Ini bisa jadi game survival yang Luar biasa Bagus banget Seandainya Kalau Ini harusnya di tengah-tengah ya Pindahin guys Dia gak di tengah Oh gak bisa di tengah-tengah ya Bisa ini Nah ini kan enak liatnya Pas di tengah dia Gak pas di tengah juga sih Tapi lebih di tengah lah Daripada yang sebelumnya Wih Cakep Kita liat pake bow Wih pake bow canggih guys Oke kita coba liat ya Arrow yang paling bagus yang apa guys Gue simpen aja peralatan gue disini Kayaknya kita udah gak butuh Apa-apa lagi disini guys ya Gue bakal simpen aja Yang perlu gue simpen Gue bakal coba bikin arrow yang paling bagus ya Arrow yang paling bagus itu Composite arrow temennya Oke gue bakal coba pake Composite arrow Composite dan dua skid crew Kita bisa bikin Ini arrow paling mahal yang ada guys ya Pake composite guys Ini luar biasa sih Oke kita bakal cobain ya Pake composite Jadi kita udah bikin semua barang disini temennya Cukup ini ya Kenapa? Karena Gue bakal kekurangan Cukup gak sih? Aluminium Kayaknya cukup deh elektronik Carbon fiber gue yang kurang guys Carbon fiber gue 20 doang guys Gue bisa bikin ini dua sih Kita bikin AC deh Kita bikin AC guys Kita bikin AC ya Cukup deh bikin AC Aluminium inget ada Elektronik ada gak? Bisa ya Kita bikin AC guys Ada AC kita Cakep Bikin AC ya Severe wind Kita liat ya Dengan angin bisa gak? Ini kita gak bisa bikin pintu ya Dari betonnya Jadi betonnya tuh gak bisa pintu temennya Kita bisa bikin kaca ya Glass door Oh iya kita bisa bikin glass door guys Keren Oke gue bakal bikin glass door temennya Iron inget Epoxy dan glass Iron inget ada gak disini Epoxy gue ketinggalan disono lagi Ambil ya Karena ambil glass gue tersisa Epoxy nya Ini ada epoxy juga sih Ambil ya Kita bakal kesini guys ya Kita bakal bikin Glass door Keren Pintunya terbuat dari kaca Keren Wih Keren Luar biasa Oke ini udah keren Kita belum bikin minuman guys ya Tadinya gue mau bikin minuman Tapi suasanya kenapa tiba-tiba sehancur ini ya Minumannya bahannya agak susah tadi ya Entah cukup gak pun Oke Gue liat ya Kalo kita pake Kayu Seperti ini Bakal kena damage ini pasti guys Rumah itu kena damage gak ya Gue gak tau ya Kita bakal ambil ini dulu Wheat nya Dan yeast Gue bakal pake untuk membuat Minuman ya Wine Kemudian Gue liat lagi apa yang bisa kita bikin disini Hmm Kita udah bikin barang-barang paling canggih sih AC nya belum gue nyalain ya guys ya Kita bisa bikin genset lagi gak sih Gue stress Memakil listriknya cuma satu Gensetnya bisa gak sih Steel inget ya Gue gak ada steel inget guys Gak bisa guys Gue nyesel sih gue bikin Biofuel yang Eee Prosesornya itu Tadi Oke Udah gak ada lagi yang kita bisa bikin guys Ini doang sih Heavy heater Tapi gak mungkin gue bikin heater kan Di tempat ini kan Humidifier juga gak guna guys Karena kita Gak punya komposen juga Oke Udah semuanya ya Portable bikin Untuk Menandai Lokasi temen-temen ya Gak Gak guna Udah gak ada sih Yang bisa kita bikin guys Oke Ini kena damage gak sih Enggak ya Oke Sebentar Gue lagi mikir nih Bisa bikin ya Bisa guys Kita bisa bikin beer temen ya Kita bisa bikin beer Kita gak bisa bikin wine Karena gue gak punya Rit Flower Ini efeknya bagus banget loh Gue bakal ambil beernya Eee Gue mau nyari tanaman yang satunya sih Sebenernya Tapi kayaknya gak usah lagi lah ya Maaf ya temen-temen ya Temunya nih doang Carrot juga bisa nih Pickle Carrot juga bagus nih Udah bagus banget temen-temen Nambah 20% Projectile Damage Nambah 150 Stamina Nambahin Share Experience Ini lebih GG lagi sih Pakai Carrot Cakep banget nih Jadi ini 3 kombinasi Yang paling GG sih Ya gue gak ada Rit Flower Gue gak ada Carrot juga Gue naikin skill satunya lagi berarti ya Gue butuh Rit Flower Satu sama Carrot Satu guys Ini kalo gue keluar Gue silahka gak ya Gak juga sih Biasa aja sih Kita kayak gini Oh silahka ya BTW bang aja udah bikin Anti petir ya guys Ini anti petir Jadi kalo ada petir Petirnya nyamber ke sini guys Gak ke rumah gue guys Liat nih 120 damage Sedangkan yang itu gak kenak Temen-temen Liat nih Wow cuacanya ngeri banget Nah Yang ini cuacanya itu Gak mengganggu sama sekali Temen-temen ya Jadi ini bener-bener Rumah yang Keren banget sih Wah udah canggih sih ini Gue pengen coba Nge hunting dulu temen-temen ya Abis ini kita hunting Kita bakal lihat Efeknya temen-temen ya Dari bow yang baru ini Dengan arrow yang paling canggih Damagenya bakal berapa Kena ke Hewan Gue bakal ambil aja ini Beernya Beernya udah gue ambil ya Gue konsumsi aja deh Ini juga gue konsumsi aja Kita bisa naikin damage lagi Sebenernya pake ini Keren sih ini Keren banget Ini gamenya sebenernya bagus Sekali lagi Seandainya Bisa progressive ya temen-temen ya Bisa Dilanjutkan Kemudian yang kedua Listriknya ini Harusnya bisa Bercabang guys ya Gensetnya ya Atau gensetnya tinggal otomatis Nyalain ya Kemudian dia langsung Nyalain lokasi ini Gak perlu pake kabel-kabel Gitu kan Karena dia satu genset ini Kan bisa 2500 Temen-temen ya Ini kan beda-beda nih Ini yang ini butuh 1000 Ya ini butuh 2500 Yang ini butuh berapa Yang ini gak tau ya Butuh berapa ya Gak dikasih tau ya Yang ini butuh berapa Yang ini butuh 2500 Berarti gue tinggal bikin Beberapa genset Lihat tuh Lihat tuh Lihat tuh Lihat tuh Wah Rumahnya robo guys Beda kelas guys Lihat tuh Yang ini Gak terpengaruh sama sekali Kayaknya konkretnya Paling bagus sih temen-temen Jadi ada satu lagi Bangunan yang bagus Yang aluminium temen ya Cuman Gue gak gitu suka aluminium Karena bentuknya aneh temen-temen Jadi gue mikirnya Ya udah mending pake ini aja Aluminium paling buat atap sih Oke kita bakal coba bikin atapnya kali ya Dari aluminium ya Roof ini ya Aluminium ore Wood dan steel screw Cukup sih Jadi gak aneh banget ya rumahnya ya Gue ada aluminium lebih tadi Aluminium ore ya guys Yang dibutuhin ya Aluminium ore Wood Wood gue abis Gue lupa taruh mana Dan steel screw Steel screw gue ada 100 Lumayan Kita ambil wood dulu ya Nah gue pake yang Platinum nih guys ya Gue gak bisa sampe Titanium temen-temen Susah banget nyari titanium Dan prosesnya lama banget Jadi Bang Eji bakal Kayu dulu Satu kayu ini 50 nih dapetnya 44 Oke udah cukup ya guys Kita bakal bikin Atap ya Wih armor kita keren banget Rumah kita udah hancur guys Kita bakal bikin atap ya Dari aluminium Aluminium roof Wah gak Bikin 10 dulu coba Kayaknya 20 Tunggu 10 dulu Coba 8 8 atau 10 ya Kemudian kita bikin Aluminium roof Concrete roof juga bisa ya Tapi gue gak punya bahannya Aluminium roof Terus ambil wall angle ya Oke kita bakal ambil Aluminium roofnya Coba liat damage nya berapa Aduh gak keliatan damage nya guys Berapa itu damage nya Kayaknya setara rifle deh Mana Mana arrow gue Balikin arrow gue Arrow mahal nih Gue potong dia demi arrow gue doang guys Gue cuma mau arrow nya Oh arrow nya itu ada Itu nya juga ya Durability nya ya Ribet juga guys Oke Gak bisa sih Otop di bawah sih Gimana Oh ini Ini stair Ram ini apa sih ya Oh gak bisa sih guys Oh gue tau kenapa gak bisa Tau gak kenapa Karena gue bikinnya ini Ini guys Lantai Jadi kalo roof itu Connect nya sama dinding Bukan sama lantai Atapnya bagian dalam ini Gue bikinnya lantai temen-temen ya Jadi gue coba bikin Gak bisa sih ini Gak bisa Gue ngerti Gue ngerti kenapa Gue mesti bikin dua lantai Kalo gitu Kalo gak atapnya harus gue ancurin semua guys Gak worth it sih Jadi dia ada kelemahan disini ya temen-temen ya Dia mendeteksi Nah dia gak bisa diatas kan Gak bisa ya Karena dia deteksinya itu lantai Gue bikin atapnya kayak gini Supaya Enak temen-temen ya Gue naruh barangnya Kemudian Ininya kan keliatannya enak gitu loh Kalo gue bikinnya atapnya kayak gini Dia gak ada plafonnya Gitu loh Jadi gak guna gue bikin ini ya Aduh kita bergerak deh Kita test drive ya Apakah one hit dengan bow ini Atau tidak Gitu kan Kita cobain ya Gue simpen dulu barang-barang gue yang gak berguna Karena kita Eh Oke gak sia-sia sih Gue mencari ini semuanya Bye-bye rumah Saya bakal bekerja dulu ya Gue lupa ambil daging Daging gue jangan disimpan Uh samina gue tebel banget Daging gue dimana Daging gue Gue nyimpen daging dimana guys Oh AC nya lupa Lupa gue pasang guys Heavy air conditioner gue mana Kok hilang Ngebug ini game banyak Bugnya Hilang loh air Tadi kan gue mau deploy temen-temen Gue pencet deploy Hilang loh Lihat tuh Air conditioner nya hilang Oh itu nyangkut di atas boy Konyol Kok gak bisa dipasang sih Gak bisa dipasang guys Masih Beta kayaknya Ya ampun Gak bisa dipasang temen-temen Abal-abal nih Ya sudah lah Kita gerak aja temen-temen ya Gue ambil makanan dulu Abis itu kita berangkat Coba-cobain damage kita Wah hancur-hancur Hancur doang lagi Coba ya Ada beruang gak Wah ini ngebug lagi nih Cari beruang dulu ya Biar seru nih Kalau gak ada beruang gak seru nih guys Kita pake Persenjataan super duper canggih nih Oh stamina nya enak banget guys Stamina kita Bener-bener Stabil ya Kalian bisa lihat ya Gak boros loh stamina nya Nah Stamina nya tuh turunnya pelan-pelan gitu temen ya Dan regen nya cepet banget Luar biasa Minum beer meningkatkan stamina Luar biasa luar biasa Ini kayaknya yang penting-penting Di early dinaikin sih Menurut gue Glass working temen-temen ya Buat temen-temen yang baru main ya Gue dapet ini Carrot Carrot ini gue bisa pake buat Bikin Yang tadi juga temennya Gue denger suara beruang Kita samperin aja Di area sini ada beruang kayaknya Gue pengen test dry menggunakan Ini Itu beruangnya Coba ya guys One hit Luar biasa Bahkan bow lebih efektif ya Daripada rifle ya Oke jadi menurut gue Kalau kalian bisa bikin sampai komposite Bow Ya mending bikin komposite bow Keren 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 Kalo temen-temen yang main ya Damagenya gede loh Komposite bow ya Jadi disini bakal aja naikin talonnya Itu terakhir Banyakan ini temen ya Apa namanya Rifle temen-temen Oke Jadi kayaknya kita udah mencoba Membuat semuanya Mohon maaf gue gak bisa bikin solar panel Karena bahannya gak cukup Ya kan Karena gue udah grinding 2 hari Itu aja habis dalam sekejap guys ya Konten terakhir kita Seperti ini ya Kita berhasil membuat markas yang lumayan gede Bagus sih enggak ya Cuman gede ya Hai wolf Gak bakal bisa dikejar kita guys Larinya kita kenceng banget temen-temen ya Lihat nih kenceng banget Kok bisa bang Lihat aja nih Kenceng banget Saminannya gak habis-habis Terus kalo kita lepas bentar Saminannya bakal keisi dengan Luar biasa kenceng Luar biasa sih ini Menurut gue Gue belum bikin thermos sih Gue gak temu tanaman yang warna biru ya Kalo ketemu gue bisa Test drive Stamina Regen Max-nya segede apa Ini sih udah gede banget Regennya temen-temen Gue nyari tanaman biru dulu ya Gue pengen bikin minumannya satunya lagi guys Gue pengen liat Stamina Regen kalo maksimal itu berapa Kencengnya Tau kan di sekitar sini ada deh Tanaman warna biru itu temen-temen Seinget gue disini ada deh Kemarin Tanaman yang warna biru Ini kan Beri Ada tanaman yang warna biru itu loh Gak ada ya Gak ada ya Susah sih nyarinya ya Ini game kelemahannya satu sih Dia harusnya kasih di peta Kayak Itu guys Salah satu kesempatan ini gak ada itu Di peta itu harusnya dia kasih liat Lokasi Spesies atau Tanaman lah minimal Gak usah hewan Seperti fire fire primal temen-temen ya Kita gak sulitan untuk Oh ini dia Oh bukan ini lili guys Bukan lili Kita kesulitan nyari tanamannya Kalo gak minimal dia kasih lah Skill yang bisa ngeliat tanaman Ada gak sih skillnya Jangan-jangan ada Talent Survival Farming Gak ada ya guys ya Dia gak Kita bisa tanam-tanaman sih Tapi disini Gue lupa menggunakan fasilitas itu Kita bisa tanam-tanaman guys Nah kita bisa bikin Ini misalnya Blast jar butuh iron ingot Iron ingot ambil Bikin blast jar satu Blast jar kita ambil Bikin carrot Pickle Ini nambah stamina doang gak sih ya Oh ini bisa dipakai terus guys Oke Staminanya nambah Gitu doang sih guys Oke lah temen-temen Terima kasih buat temen-temen Yang udah nemenin serial Gameplay Dari game yang satu ini Seru banget ya Cuman kelemahannya cuma satu Dia repetitif Dan dia selalu ngulang Gue selalu ngomong itu Gue akan usahakan untuk berikutnya Gue gak bakal mainin game seperti ini Karena bakal kecewa banget ya Karena kita udah bikin Sebagus ini Kita balik ke markas Kita meninggalkan ini semua Dan kalau kita kunjungin lagi Ini gak bakal ada lagi gitu loh Semoga kalian teribur Walaupun cuma seperti ini doang gameplay episode terakhir kita Game ini mengajarkan kita satu hal ya temen-temen ya Apapun yang kita lakukan di dunia ya Gak bakal kita bawa kaki herat guys Kenyataan guys ya Jadi kita berbuatlah baik ya Materi kita tinggal ya Yang bisa kita bawa Hanyalah Amal dan ibadah kita Kemudian perilaku kita terhadap sesama manusia Bahkan malu hidup lainnya Semoga teribur Request di bawah game apa berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah